Intro Halo guys, selamat datang di channel Cajem dan akhirnya balik lagi ke AC90 Remote kita, episode ke-54 sekarang Dan ini akan jadi episode yang lumayan pendek dan chill, kita gak bakal main pertandingan apapun di episode ini Tapi kita bakal melakukan aktivitas transfer dan ini Well, gue udah liat kemana feedback dari kalian, banyak banget Untuk posisi center back yang gue tanya Dan ini adalah satu-satunya nama yang menurut gue paling cocok Dan tentu kalian bakal tau kenapa gue bilang cocok Terus juga ini nama yang bener-bener emang, gue gak pernah pake di FIFA sama sekali Jadi ini bakal bener-bener buat gue sendiri pribadi pun mainin dia Di career mode ini bakal sangat-sangat seru Jadi ini nama yang mungkin sebagian dari kalian udah tau Dan kemarin pun kalau misalnya gue bikin polling, gue yakin nama ini yang bakal muncul Atau bakal menang lah istilahnya Karena paling banyak disebut di komen Jadi ya kalian udah tau, marketingnya bakal kita coba untuk datengin ke Milan Jadi di career mode ini dia udah berusia 24 tahun Center back asal Brazil, saat ini masih main di PSG Kalian bisa liat statsnya dia, ntar bakal gila banget Kalau kita liat in-game-nya Dia saat ini punya overall rating itu 86 Dan marketingnya sini obviously center back yang Well, sesuai kriteria gue gitu loh Gue kemarin minta kalian nama center back yang usianya antara 24, 25, 26 Gue gak mau center back yang terlalu muda, gue juga gak mau center back 2 lagi Karena kita udah punya semua itu Yang kita gak punya sekarang adalah center back yang usianya itu tengah-tengah Nah ini yang kenapa gue bilang tadi pas Tiago Silva Gue tau waktu itu gue sempet Berniat datengin karena gue ngerasa ya Why not? Gitu loh Tiago Silva mantan main Milan dan dia actually punya pengalaman Cukup bagus, kenapa? Kita coba Tapi setelah kita liat Berapa pertandingan, berapa bulan sampai sekarang Ternyata penampilan dia gak sesuai ekspertasi gue Dan kalian pun banyak yang bilang bahwa Bang Tiago Silva tuh keliatan gak gitu bagus Flop gitu loh Dan gue setuju Nah disini menariknya Kita bakal coba diskusi sama Unai Emery untuk player swap Jadi waktu itu kita beli Tiago Silva pastinya dari PSG Dan Tiago Silva, Marquinhos udah main bareng di PSG Main bareng di Timnas Brazil Sekarang gue mau coba tukar balik lagi Istilahnya kayak gue balikin Tiago Silva ke PSG Marquinhos buat gue Jadi gue bakal coba langsung straight swap Kita liat Value-nya Tiago Silva saat ini cuma 13 juta Marquinhos value-nya 47,5 juta euro Jauh banget Beda 10 tahun anyway mereka berdua umurnya Sama-sama pemain Brazil Tapi udah jelas bahwa Marquinhos ya pemain luar biasa Dan mereka setuju untuk swap Tapi kita diminta untuk tambahin dana 74 juta Ya ini gue bakal terima-terima aja gitu loh Karena anyway di transfer window ini gue gak bakal datangin siapapun lagi Gue cuma butuh datangnya untuk pemain dan itu dalam Marquinhos Jadi gue bakal coba untuk sedikit Ciki Gue bakal counter kurangin sedikit lah 70 juta maka mereka gak mau 70 juta plus Tiago Silva tuh artinya Biaya totalnya sekitar 83 juta tuh Ditambah value-nya Tiago Silva 13 juta kan Dan gue bakal kasih bahkan salon kelas 19% Untuk memuluskan deal ini Kita lihat seperti apa ya jawaban dari Marquinhos Mereka terima Oke Jadi Tiago Silva kita balikin ke PSG Terus mereka tuker sama Marquinhos Plus kita bayar 70 juta Menurut gue ini deal yang sangat bagus Istilahnya kayak kita dapetin Sandra Black yang jauh lebih muda 10 tahun lebih muda Kualitasnya lebih bagus obviously Karena dia masih main muda yang lagi Mau menanjak Kepuncak karirnya bisa dibilang Usia 24 tahun Marquinhos Dan kita bakal langsung negosiasi sama Agentnya untuk masalah gaji dan lain-lain Oke mereka straight langsung minta Squadrol crucial first team player Dan saat ini gaji diri PSG itu 115 ribu euro Jadi lumayan tinggi Cuman well kita punya duit banyak Kalian lihat di kiri atas Kita punya wage budget 800 ribu euro Jadi menurut gue sama sekali gak masalah Kita bisa kasih dia bonus gede bahkan Supaya deal ini cepet rampung Karena gue bener-bener pengen banget Ngeliat Marquinhos main di Milan Bakal mantep banget asli Dan ini menurut gue sih deal yang sangat-sangat oke sih Kita bisa datangin dia Sekaligus kita langsung nyingkirin Tiago Silva gitu loh Bener-bener ini sih oke banget Oke jadi mereka untuk squadrolnya Ngotot mau minta crucial Kita gak bisa turunin itu Important first team player pun dia gak mau Karena jelas bahwa ya dia datang dari Klub yang bisa dibilang ya Klub top Perancis kan PSG Dan kita bukan Walaupun kita juara Serie M muslim lalu Tapi kita pasti bisa dibilang Bukan klub nomor satu lah istilahnya Di Italia Gak seperti mereka di Perancis Kontrak Durasi kontrak 5 tahun mereka setuju Bagus Dan Realist Klaus Pastinya kita gak bakal kasih Realist Klaus Karena ini bakal jadi masalah Untuk main yang masih muda kayak Marquinhos Kalau punya Realist Klaus Dan kita bakal langsung Ngomong ke masalah yang paling penting Uang Gaji Oke jadi ini bakal lumayan gede pastinya Untuk gaji gue bakal naikin obviously 140.000 euro Para pekan Gue bakal kasih dia signing bonus 3 juta euro Gede banget itu Dan gue bakal kasih clean sheet bonus Setelah 25 clean sheet Gue bakal tambahin lagi 2 juta Jadi total 5 juta yang bakal kita bayar ke dia Plus Kalau misalnya 25 clean sheetnya itu dia penuhi Gaji per pekan dia udah gede banget 140.000 euro per pekan bayangin Jadi ini harusnya dia langsung terima sih Tanpa Basa-basi lagi Uh liat baik banget Bahkan mereka Mau ilangin clean sheet bonusnya Karena menurut mereka signing bonus udah cukup Gila mana ada agent kayak gini Aslinya agent baik banget loh Dikasih duit gak mau istilahnya Tapi mungkin karena itu Kalau misalnya Pakai clean sheet bonus ya 25 clean sheet bakal jadi tekanan ke Marquinhos juga Oke jadi gue bakal langsung set 140.000 per pekan untuk Marquinhos Dan signing bonus 3 juta euro Dan udah Selesai Dealnya selesai Kita resmi datengin Marquinhos dari PSG Dan Tiago Silva artinya resmi balik ke PSG Dari Milan Sumpah sih ini salah satu deal terbaik kita sih menurut gue Dua si kontrak 5 tahun lagi Gila asli Ini Mantep banget Dan oke kita punya offer untuk Iqnacuabate Dari Watford 5,2 juta While abatnya udah 30 tahun Gue Udah sempet bilang kalian waktu itu Bahwa gue gak mau jual dia Tapi kayaknya Gak bisa ditahan-tahan lagi sih Kayaknya kita harus Mulai kurang-kurangnya jumlah Pemain di squad ini Karena terlalu tebel Pastinya Karena itu bakal bikin gaji kita Beban gaji kita Perpekannya membongkak juga Dan Oke dia masih pake nomor Punggung 3 Yang pasti harus gue ganti sih Cuman gue gak tau nih Nomor yang tersedia Dia itu Pakai nomor 5 Di PSG soalnya Mungkin 5 Bonaventura punya 13 dia pake di Brazil Kalau gak salah Jadi yang kosong 12 Yaudah lah Kasih 12 aja gak masalah Menurut gue Ini bakal jadi main yang luar biasa 86 overall ratingnya Dan dia bakal langsung Masuk ke tempatnya Mancini berarti Jadi Mancini harus ngalah dulu Abis ini main muda kita Marquinias bakal main Di sisi kanannya Bonucci Dan ini sih Asli Aduh Jadi ini dia Penampilan dari Marquinias dengan seragam Barunya Jersey Milan Nomor punggung 12 Dan episode selanjutnya Gue bakal langsung Kasih dia debut Asli gue bener gak sabar sih Ini main yang luar biasa Dan hopefully Bisa bikin Jumlah Keboboran kita berkurang ya Karena itu tujuannya Abis itu Untuk datengin Centerback baru Dan upgrade pastinya Dari seorang Mancini Dan lihat statsnya 81 aggression 86 interception 90 jumping Dia gak terlalu tinggi Tapi karena dia punya 90 jumping Jadi ya ini Dia punya duel udara Persentase menangnya Pasti tinggi banget Short pass 83 Marking 90 Heading akurasi 81 Dia gak tinggi loh Tapi berarti dia kayak bisa Jadi threat juga Kalau misalnya kita lagi Ngambil corner Dan dia maju ke depan Karena dia punya Jumping 90 Dia punya Heading akurasi 81 Slide tackle 90 Stand tackle 88 Perfect 24 tahun masih Work rate-nya medium-medium Dia punya speciality Stackling tactician Long throw in Jadi gue gak bisa Mau banyak lagi Tentang main ini Kecuali Nanti liat aja Di lapangan Dia punya rating Udah sama kayak Bonucci sekarang Yang artinya dia Centerback dengan rating Tertinggi kita Dan dia bakal Terus menanjak ratingnya Bonucci bakal menurun Sama Kialini Jadi bener-bener Kayak masa depan Centerback Milan ini Ada di Romagnoli Dan obviously Main-Name udah kita yang lain Dan Marquinhos Beberapa musim ke depan tuh Pasti Kialini bakal Mulai menurun Kita harus ganti dia Gak bisa jadi starter Terus juga Bonucci juga pasti Bakal mulai-mulai menurun Walaupun mungkin Bonucci lebih lama lah Dan ini gue mau kasih Lihat kalian Hasil undian Liga Champions Babak 16 besar Kita ketemu Monaco Lihat di kanan bawah Ini juga menarik banget Kalian lihat dari kiri atas ya PSG ketemu Bayern Juventus ketemu Madrid Barca ketemu Spurs Chelsea Schalke Terus di kanan atas Ada Bayern Leverkusen Ketemu Lyon United ketemu Inter Liverpool ketemu Besiktas Dan kita ketemu Monaco Jadi masih banyak banget Klub top yang tersisa Dan ini bakal seru banget Kita bakal mainin 2 lag Kauan Monaco Dimulai bulan Februari Pertengahan kalo gak salah Itu bakal mulai main Dan gue ntar bakal update kalian Untuk lag pertama Kita main dimana duluan Lag kedua main dimana Tapi yang jelas ini Bakal jadi cukup berat Run of 16 Dan kita udah bener-bener Istilahnya ya Masuk ke tahap dimana Ini harus serius Ini tahap dimana Kita bener-bener gak bisa Main-main lagi Babak Rook kemarin Kita sempet keplasat Berapa kali Walaupun kayak Well akhirnya kita juara Tapi itu pun karena Tanda kutip Keberuntungan itu Sejadi juara gitu loh Jadi kita gak bisa Ngandelin faktor Keberuntungan itu lagi disini Ini lawan-lawan kita Setelah ini bakal Semakin berat Dan semakin berat Run of 16 Perempat final Semifinal Final Kalo kita lolos ya Bakal berat banget Oke jadi Itu pretty much kayak Video ini Dan Gue Minta maaf kalo misalnya Milan Jarang banget upload Dan gue pun hari ini Gak tau apakah gue bisa upload Chesterfield atau enggak Jadi Well kalian tunggu aja nanti Tapi yang jelas gue bakal Berusaha terus untuk Well at least Sehari gue upload Satu video lah Jadi at least kayak gue Daily upload gitu loh Cuman kayak dengan Semakin sibuknya gue Gak cuman di Youtube gitu loh Kayak di Instagram Twitter juga Harus bikin konten Segala macem Jadi Kadang-kadang gue juga Gak-gak struggle Gitu loh Dan gue mau kasih tau kalian Bahwa gue mungkin Bakal secepatnya Entah hari ini tuh besok Gue bakal bikin video update Karena Iya buat kalian-kalian yang Subscribers OG CJM Pasti tau lah ya Apa itu video update Kayak video dimana gue cuman Bener-bener ngomong ke kalian Kamera Empat mata Curhat istilahnya Gak ada apa-apa Gak ada konten Gak ada apa Gue cuman pengen ngomong aja gitu loh Karena udah lama banget Gue gak bikin video kayak gitu Dan ya Selama gue gak bikin video itu Jumlah subscribers di channel ini Udah meningkatnya gila-gilaan gitu loh Dan mungkin sekaligus kita ngerayain 25 ribu kali ya Di video update itu Jadi kalian tunggu aja itu Dan Ya mungkin itu aja sih Buat episode ke-54 ini Gue sengaja bikinnya pendek Supaya gue Bisa Istilahnya kayak update Milan gitu loh Karena gue udah berapa hari Dua hari atau tiga hari Gue gak update Milan Dan gue bisa bilang bahwa ini Series masih sangat-sangat seru gitu loh Meskipun Chesterfield Seru banget Tapi series Milan ini Masih seru banget juga Well jadi kayak ini Gue lagi ngejalanin Dua series yang gue Ini dari gue gitu loh Bukan dari perspektif kalian Tapi dari guanya Dari guanya mainin Krimote ini Gue masih ngerasa seru banget gitu loh Dan itu Hal yang bagus Karena Gue udah sering banget ngerasain Kayak gue mainin Krimote di Youtube Yang gue gak enjoy Dan gue masih terpaksa Harus terus jalanin Karena itu series di Youtube Gitu loh Ada orang-orang lain Yang nungguin series setiap hari Tapi kalo ini Gue bisa bilang bahwa Series Milan dan Chesterfield Yang lagi gue jalanin saat ini Gue beneran enjoy banget Dan ntar mungkin Gue bakal ngomong lebih panjang Lebar di video update aja lah Kalo disini kayak Gak relevan aja gitu Jadi itu aja Selamat datang Selamat bergabung Markinyos Bersama Milan Gue yakin dia bakal jadi main Luar biasa disini Dan Ya siapa tau Kita ketemu Pak Esger Dan kocak aja Ngeliat Markinyos di kita Tiago Silvanya balik ke PSG Ketemu gitu Lawan-lawanan Nanti itu kocak banget Jadi mungkin itu aja dari gue Untuk episode 54 ini Terima kasih buat kalian nonton Terima kasih buat support kalian Untuk series ini Gue tau jumlah like nya Gak semuanya Chesterfield Tapi Well ini series yang gue Sangat-sangat enjoy Bikin ini juga Jadi Gak masalah Thanks for watching Don't forget to like Subscribe Now see you in the next one Bye guys Sub indo by broth3rmax